Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kita kembali lagi di channel kelas desain di tutorial AutoCAD di video kali ini masih di tutorial AutoCAD dan kita akan menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber di youtube di channel kelas desain oke kita langsung saja lihat pertanyaannya nah seperti ini pertanyaannya ya disini tuang mancups namanya tuang mancups oke pertanyaan seperti ini maaf Tuhan cara untuk memunculkan hasil plot garis garis itu putus-putus langkahnya seperti apa ya jadi cara memunculkan garis putus-putus ketika di plot di layout ya maksudnya seperti itu mungkin ya jadi bagaimana cara memunculkan garis putus-putusnya pada saat kita mau plot ya atau saat kita export ke pdf ya dan ini sering banyak ditanyakan dan kita akan coba jawab pertanyaan dari tuang mancups ya oke kita langsung saja oke nah sekarang kita coba membuat sebuah garis dulu ya misalnya kita akan coba bikin garis putus-putus coba rectangle saya akan coba sketch saja bikin ini saya buat 600 500 1200 oke seperti ini kemudian ini saya explode saya akan membuat garis centerline atau garis as bangunan terlebih dahulu ini saya mungkin 500 saya masuk ke 500 ke dalam seperti ini atau 4 meter saja ya kita offset 400 kira-kira 400 model ini saya offset jadi 300 300 seperti ini oke seperti ini menggap lain ada garis yang terlain ya kita coba ubah jenis garisnya teman-teman bisa menggunakan layar atau langsung di sini boleh oke bisa saya langsung saja ya karena inti pertanyaannya memunculkan garis putus-putus di layar pada saat kita mau plot oke ini saya rubah dulu jenis garisnya saya gunakan center ya teman-teman tinggal block aja dulu seperti ini kita ke order kemudian kita log jenis garisnya saya akan coba gunakan center ya saya gunakan center seperti ini saya beli center kemudian ini kita rubah ke center jadi kita block dulu karena ini masih by layer kita rubah ke putus-putus nah seperti ini oke nah ini sudah putus-putus garisnya ya kita rubah skalanya dulu ya nah disini misalnya ya misalnya kita sudah buat seperti ini tapi skala garisnya itu masih belum terlihat sama sekali ya ketika kita pakai seperti ini belum terlihat bahwa itu sudah putus-putus tapi ketika kita zoom maka ini sudah terlihat garis putus-putusnya sekarang bagaimana teknisnya kita coba block saja seperti ini kita kita ubah skalanya kita block kemudian kita ke itu tadi disini ya jadi properties disini ada tanda panah kita klik saja atau dengan cara klik kanan kita pilih properties nah kita pilih line type skalanya nah sekarang teman-teman bisa naikkan disini skalanya ya kita naikkan skalanya mungkin skalanya 5 atau 10 kita coba buat 10 nah disini mulai berubah ya oke nah teman-teman makin tinggi nilainya disini maka akhirnya makin besar ya makin kelihatan oke seperti itu oke ini skalanya line type skalanya adalah 25 waktu itu ya nah sekarang kita akan coba uji di layout nah di layoutnya itu tidak kelihatan seperti ini anggaplah kita bikin coba ukuran kertas ukuran kertasnya itu misal ukuran kertas 4 ukuran kertas 4 misi yang tadi menggunakan cm kita coba cm kita coba 29 titik 7 komodo 10 21 enter kemudian saya ubah dulu ya kelihatan kanan oke setup manager dulu modify kemudian ini kita ubah dvg2pdf ini isobl blade 4 97 10 kemudian ini layoutnya kita pilih window coba kita timpa ini ya ke sini kemudian ini kita checklist kemudian ini di checklist kita pilih menu chrome kita putih saja dan oke close sekarang yang ini kita pindahkan ke sini baik nah sekarang kita tarik seperti ini nah sekarang kasusnya nah ini tidak terlihat garis putus-putusnya ya nah teman-teman bagaimana cara memunculkan garis putus-putus yang ada di sini ya dan ini paling sering ditanyakan ya paling sering ditanyakan kok tidak muncul garis putus-putusnya nah teman-teman tinggal merubah ya merubah skalanya ya tinggal kita ketik line type seperti teman-teman tinggal ketik ya saya keluar dari ininya dulu ketik line type seperti ini nah kita ketik line type kemudian di sini nah teman-teman sudah tadi menerima kasih garisnya nah di sini ada global skala faktor teman-teman tinggal turunkan nilainya misalnya ini kita buat 0,01 misalnya di sini 100 100 dibagi 1 anggaplah 0,01 ya 0.001 kita bagi dari 100 bagi 1 karena dia sentimeter nah ini sudah mulai kelihatan oke kalau kita zoom ini ini sudah mulai terlihat kita coba regen dulu nah ini masih belum terlihat teman-teman tinggal mainkan skalanya sini line type kemudian kita mungkin tambah lagi 0 nya 1 3 suka lebih detail kelihatan sorry ini terlalu besar ya line type kita trial error ke sini 0,1 ya tadi yang lupa 01 nah ini jika masih ketika ini terlalu besar kita terongkan line type teman-teman mungkin 0,01 oke nah ini sudah kelihatan ini oke sudah kelihatan ya jenis ketsukus pasunya tinggal kita mainkan lagi masih belum 0,01 kita naikkan lagi mungkin ini misalnya 0,02 oke nah ya kita lain-lain type misalnya 0,03 0,04 sampai betul-betul terlihat ya nah ini seperti ini oke nah saya kira tuang sahabat tadi mancup ya mancup pertanyaannya sudah terjawab silahkan dicoba ya nah kira-kira seperti itu caranya ya tinggal kita trial error ya tinggal dirubah di bagian posisi line type-nya di bagian skala faktor ya seperti itu oke tuan saya kira cukup seperti itu semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya oke dadah assalamualaikum wr. wb abarakatuh di bagian